Halo guys, kembali lagi bersama saya, Kaisar Andreas. Oke guys, kali ini kita bakal nge-unboxing dan nge-review dari aksesoris Nintendo Switch yang namanya Chove N200. Chove N200 ini kita bisa pakai untuk jadi komvoter bila kita punya stick PS4 atau stick Xbox One di rumah. Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita coba unboxing apa aja isi dari Chove N200 ini. Oke, pertama-tama isinya apa aja. Nah, isi yang pertama ini ada kabel USB type C ke USB 3.0. Oke, terus ada micro USB ke micro USB. Terus ini adalah Chove N200T yang kita bisa gunakan untuk kita colok ke stick PS4 atau stick Xbox One. Dan ini adalah wireless adapternya yang kita colok nanti ke Nintendo Switch agar dia bisa menerima sinyal dari PS4 atau Xbox One stick kita. Kemudian isi di bawahnya ada apa lagi? Oh, ada tambahan kabel USB lagi. Terus ini, oh ini apa ya? Oh, ini semacam kayak sticker. Jadi, bila kita mau memasang yang wireless adapternya tadi di stick PS4 atau stick Xbox One, biar nggak menggantung, bisa kita lekatkan ini di stick PS4 atau Xbox One kita. Jadi, biar kelihatan lebih rapi guys. Oke, langsung aja kita lanjut di cara pemakaiannya supaya stick PS4 dan stick Xbox One bisa terbaca di Nintendo Switch. Untuk pertama-tama kita pakai USB, micro USB ini kita colokan ke stick Xbox One kita guys. Terus, selanjutnya sudah terpasang di stick Xbox One kita colok ke receiver adapternya ini di jack yang kedua. Setelah ini tercolok, selanjutnya di Nintendo Switch-nya kita gunakan untuk sambungan USB type C dan USB 3.0. Kita colok ke USB type C di Nintendo Switch. Kemudian, bila sudah, langsung kita colokan ke USB 3.0 untuk menerima wireless adapternya. Nah, setelah semua sudah terkonek, kita hidupkan Nintendo Switch-nya. Setelah kita hidupkan Nintendo Switch-nya, kita pencet tombol yang ada di Chove N200T ini guys. Nah, stick Xbox One-nya akan bergetar. Nah, dia akan pairing sebentar. Dan setelah itu, sudah terbaca di Nintendo Switch-nya. Jadi, kita bisa pakai semua gerakannya persis. Tidak ada perbedaan delay beberapa detik. Sama persis seperti kita pakai stick Pro Controller guys. Kalau gitu, kita coba di main game. Kalau gitu, apa responnya ada delay atau nggak. Oke guys, kita akan mencoba Comforter N-Cock 200 ini di gamenya S8 Lucky Most of Dana. Nah, kita coba untuk gerakan-gerakannya, apa ada perbedaan delay atau tidak. Untuk responnya, kita coba ini. Sama responnya melompat. Sama persis dengan kita memencet di stick Xbox One kita. Untuk serangannya juga guys. Sama-sama dengan respon kita memencet langsung terrespon. Sama-sama dengan respon kita. Sama-sama dengan respon kita. Kalau kalian bisa lihat di video ini kan, kita bermain game S8 ini, tidak ada perbedaan delay sama sekali ketika kita memakai Comforter Cock N200 ini dengan stick Xbox One kita. Jadi guys, bisa kita simpulkan. Oke guys, dari review singkat di game S8 ini, bisa kita simpulkan. Bila kita memakai Comforter Cock N200 ini, tidak ada perbedaan delay sama sekali ketika kita mengkonekannya dengan stick PS4 atau stick Xbox One. Jadi, untuk kalian semua bisa jadi alternatif. Soalnya kan stick pro control sangat mahal, sekitar 900-1 jutaan dengan kita membeli Comforter N200 ini, harganya cuma 200 ribu, sudah bisa wireless. Dan kita bisa menggunakannya, sudah bisa wireless. Jadi, bila kita di rumah sudah punya stick PS4 atau stick Xbox One, bisa kita manfaatkan supaya bisa jadi kontrolnya Nintendo Switch. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Thank you.